Meningkatkan angka partisipasi kasar Pemisahan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menyosialisasikan program sepada IDREN. Melalui program tersebut, mahasiswa di seluruh Indonesia bisa belajar secara online tanpa dibatasi waktu dan wilayah. Saat ini angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia baru mencapai 31,5. Menyikapi hal tersebut di Hari Pendidikan Nasional, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Menristek Dikti Muhammad Nasir menyosialisasikan program sepada IDREN. Program tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antar perguruan tinggi dalam kegiatan belajar atau daring, penelitian, dan pemanfaatan bersama sumber daya maupun konten. Saat ini program tersebut pun telah diakses 80 perguruan tinggi di Indonesia. Tadi oleh Pak Seksen sudah disampaikan, ada 80 perguruan tinggi yang sudah masuk di dalam jaringan itu. Baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, tujuannya ini adalah bagaimana sistem perkuliahan nanti ke depan memanfaatkan fasilitas jaringan ini. Nah, nanti kami bentuk namanya sistem pembelajaran daringnya. Nah, sistem pembelajaran daring nanti kalau bisa di-include pada IDREN ini. Bisa memanfaatkan IDREN. Kalau masing-masing kampus itu akan membangun sendiri, nanti biaya yang akan muncul akan tinggi sekali. Maka ini harus kita manfaatkan. Nah, nanti masing-masing perguruan tinggi tinggal mengambil hak dari mana yang terdekat pada hak yang sudah tersedia. Melalui sepada IDREN, para profesor dapat mengajari ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia dengan lintas waktu dan lintas daerah. Dengan begitu, angka partisipasi kasar di Indonesia pun diharapkan meningkat sampai 40 lebih.